selamat menikmati selalu ada di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dipanjangkan umur dimudahkan rezekinya amin masih di update tentang progres pembangunan tol bocimi tahap 2 dan kita sekarang akan memantau kesibukan yang ada di lokasi tepatnya ini diakses untuk warga desa Ciambar ya tepatnya di kampung Cijawa dan kita akan melihat kesibukan progres yang ada di lokasi ini oke disini terlihat sedang dikebut ya pengerjaan ini sudah mulai beraktifitas sebenarnya beraktifitas pagi hari hanya saja dalam keadaan hujan ya tadi malam sehingga di lokasi ini tidak bisa disegerakan di dalam pengerjaannya karena kalau di dalam keadaan tanah yang basah alat berat khususnya untuk dump truck itu tidak bisa lewat karena memang licin ya situasinya mari kita lihat nih lebih jelas lagi nih jadi jadi baru bisa beraktifitas ini jam segini nih jam setengah sebelah jam sepuluh lewat ini tuh maaf kalau kameranya sedikit goyang-goyang karena akan saya upload langsung ya ini adalah akses untuk warga kampung Cijawa nih nah dan ada kabar baik juga ya bahwa akses warga untuk kampung Cijawa desa Ciambar asalnya ini turun ke bawah nih tuh Nguel Lawit ke Hanap jadi akan dipindahkan ke arah sini nih ini bersama kita ada si abang siapa serang Mang Naun ya Mang serang Mang Naun olah nyumput atau Mang Jalu oh serang Mang Jalu orang mana Mang Lewikris oh orang Lewikris cenah mak arek dilempeng kan ke dia nya jalan tidak benar benar jadi asalnya tidio tanya arek lempeng kan itu nah terus ke belah mana ada langsung lempeng karena pas pertigaan hanapnya oh jadi tapi tetep kahana penduku tadi tuh tetep tadinya jadi mau nanggak ting meren hatun Mang Jalu Mang Jalu orang Lewikris mantap dia adalah seorang fishing ya pecinta ngusep nah ini nih jadi akses warga kampung Cijawa ini akan dibongkar yang kesini karena memang terlalu nanggak terlalu tinggi sehingga mobil ini hanya bisa dilewati oleh roda 2 sedangkan untuk roda 4 ngap naik nakadi ada kemana ngaluk ngusep ngusep kemana udah nab nus hujana lo basengal sip Mang Jalu orang Lewikris oke mari kita pantau ya lebih jelas lagi nih nih kita akan memantau lebih jelas nih ya inilah lokas yang sedang dikebut ya dimana disini dilakukan pengerugan berikutnya nih jadi untuk lokasi ini terus-terusan diurug ya kemudian diratakan dan juga dipadatkan sebelum dilakukan penaburan sapbest tuh jadi batunya sudah disiapkan disitu batu-batunya sudah dipersiapkan disitu disini juga terlihat banyak sekali ya alat berat diantaranya ada buldo kemudian terlihat disini ada dua unit eskapator tuh dibawah kemudian banyak sekali dump truck ya ini kalau kita hitung 1,2,3,4,6 6 dump truck disini ini benar-benar serius ya belum lagi ada alat berat tuh dibawah tuh siap beraktifitas sedangkan sedangkan buldo terus meratakan tanah yang di urugkan ya oke mari kita lihat ke angle lain sambil nonton aja ya kita tuh di sebelah sini ini adalah mengarah ke arah bogor nih ini mengarah ke arah bogor disini juga banyak ya buldo ada dump truck maaf ada dump truck disini 2 ya oke kita lihat lebih jelas lagi untuk memantau lokasi ini oh maaf oke ini kurang pas kita harus mencari angle yang pas biar enak ya melihat progres yang ada disini nah disini lebih jelas ya dimana terlihat satu eskapator sudah mulai bergerak untuk menurunkan batu ke dump truck yang kemudian akan disebar ya menjadi lapisan sub base lapisan sub base itu adalah setelah tanah dipadatkan diuruk oleh batu kemudian akan dilakukan betonisasi nantinya ya tapi disini masih turun ya kali sehingga dilakukan pengurugan dan pemadatan yang terus dilakukan disini sayangnya ya progres ini dengan sedikit terkendala hujan apabila hujan besar seperti kemarin dari siang hari sampai malam hari disini hujan yang cukup lumayan lebat sehingga sedikit mengganggu aktivitas pekerja karena memang dump truck tidak bisa lewat apabila tanah yang licin seperti di lokasi kampung Ciwarung apabila dalam keadaan hujan yang besar itu tidak bisa beraktifitas tidak bisa mengangkut tanah itu kendalanya jadi cukup lumayan terkendala oleh hujan tapi mudah-mudahan bisa segera terselesaikan mari kita lihat sepertinya ini akan dilakukan pengurugan lagi nih dengan menggunakan apa sirtu sirtu luar biasa ya kalau kita lihat memang benar-benar serius nih coba kita perjelas ya nah ini sangat benar-benar sibuk jadi untuk sementara kalau kita lihat dipokuskan pengerjaan tol bocimi tahap 2 ini tentu saja ada di benda ya atau di sambungan seksi 1 menuju ke tol bocimi seksi 2 tapi disitu belum begitu masif karena memang masih kalau terkendala hujan jelas tidak bisa lewat dam truk karena disitu prosesnya pengurugan kemudian ada lagi di lokasi kampung kebon kawung itu pun dipokuskan ya pengerjaannya tapi di lokasi kampung kebon kawung walaupun terkendala hujan itu masih tetap bisa beraktifitas bahkan sampai lembur ya malam hari kemudian ada lagi di lokasi kampung purwasari disitu pengurugan itu juga masih bisa dilakukan ya dan kemudian ada lagi di lokasi ini lokasi ini apabila hujan terkendala ini prosesnya masih proses pengurugan dan juga pemadatan karena memang masih dalam keadaan turun ini tanahnya ya di sebelah kiri kita itu masih turun sehingga butuh diurug dan dipadatkan lagi ya nah disini sebenarnya mau digenjot terlihat banyak sekali ya alat berat disini hanya saja sedikit terkendala hujan kemudian kalau kita lihat ada lagi pengerjaan dipokuskan di lokasi kampung arca itu masih dalam seputar pengecoran lapisan finishing dan juga ada pengerjaan dry nase lanjut lagi ke sebelah selatannya disitu ada pengerjaan di lokasi makan cambar tentu saja ya yang memang benar-benar digenjot dan juga tanahnya itu ditarik ya ke sebelah kampung arca kalau kita lihat dari sebelah kanan itu itu diurungkan disana membentuk sebuah lapangan gitu ya kemudian yang lokasi yang digenjot selanjutnya adalah lokasi jembatan kaki tiga ya jembatan kaki tiga disitu ada pengecoran dan juga pemadatan di ujung dari jembatan kaki tiga nah sedangkan untuk yang paling dipokuskan adalah di lokasi kampung Ciwarung dan exit tol bocini yang ada di parung kuda disitu benar-benar ya untuk pengerjaannya itu benar-benar digenjot seperti yang kita lihat di video sebelumnya anda bisa klik videonya ya yaitu pantauan udara tiga lokasi memang itu benar-benar dikebut pengerjaannya oke 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 sahabat mungkin sampai disini dulu ya perjumpaan kita kali ini di dalam update terbaru progres tol bocini kita telah memantau di lokasi kampung Cijawan desa Ciambar kecamatan Ciambar saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan saya maaf atas segala kekurangan di dalam reviewnya dan jika anda suka jika anda terhibur dan jika ini ada manfaatnya silahkan untuk menekan tombol subscribe dan juga menyalakan notifikasi loncengnya oke karena ini semakin siang saya akan pulang terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih terima kasih